Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini Kenakan namanya Bunga Arum Tempunya Bukusti Bukusti ini lah gak nantikan saya Sebetulnya sudah kenal Bukusti bertahun-tahun Saya kenal banget Bukusti Sehingga cerita Ini Apa namanya membangun Artinya ibu-ibu yang baru join Saya juga dari nol-nol Bukusti gak bisa apa-apa Ini saya juga bercerita mudah-mudahan Cerita saya bisa untuk menginspirasi Yang lainnya Ini cerita yang baru-baru Bukan yang senior Bukusti Yakin dengan produk Itu memang lebih cepat Untuk berkembang Contohnya gini Pada waktu itu Ini bisa nyata Suami saya itu Yang mengambil Nggak bisa duduk Sudah duduk aja Nggak bisa Saya itu ceritanya sama anaknya Bukusti sama Mbak Atri Sahabat saya semua Mbak Susuk Bujok Operasi Operasi Opel Nggak bisa Sudah duduk aja Sudah nggak bisa Sudah mantap Ceritanya ini untuk pengalaman juga Bu Bagus banget ceritanya Ini pengalaman Kalau misalkan ada orang Yang kena ambil Itu mungkin langkah pertama Pasti dalam otaknya itu operasi Karena duduk aja Nggak bisa Dan ambil Aku loro Jangan Ambil Aku loro Nah terus Terus akhirnya Terus akhirnya Saya datang ke Rumah saya datang ke Rumah saya datang ke Al-Irsan Berapa Ini cerita Yang bisa diambil Mak Aku mau operasi Piro Pak 10 juta Terus matur ke Pak Ya Jumat besok Buat pejumatan Aku masuk rumah sakit Sore di operasi Pak Aduh ya Pak Ganteng no safe Terus akhirnya Saya datang ke Barat Kalau saya kan daerah Barat Ibu mungkin sudah tahu Di JTV TBRI Itu Spesialis Ambelnya Itu Bapar Itu Berada di Jalan Perak Barat Terus Suami saya datang ke sana Piro Pak Rp5 juta Tapi Rp5 juta Tapi Rp5 juta Tapi Rp5 juta Tapi Rp5 juta Operasi Apa Yang boleh bapar Operasi Padaw itu Lagi-lagi suami saya Dan keluarga saya Diselamatkan oleh Allah Datang ke rumah sakit Ngomong-ngomong Sama gini Seri-seri Ternyata ini nyata Bu Apa temennya Suami saya Dimejit Saat Nanti Dimejit Itu sudah operasi Satu minggu yang lalu Terus Terus Suami saya mau Ngomongan Kalau Suami itu Saya mau ngomongan Kalau istrinya Ternyata Kalau orang Sudah operasi Ampe Yang Pendarahan Sampai Tidak betul Tidak 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 Bersambung Tidak Terus Gimana kondisinya bapak Saya ngomong sama istrinya Bapak Alhamdulillah Bu Arif Bapak Sekarang Pembersnya cuma sehari 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 Bapak Tidak Itu Sembur Sehari Sehari Sembur Sekitar Ya 45 Pembersi Lepun Alhamdulillah Boleh Tidak 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 saya membaca-baca dan ilmu yang terbatas dari saya akhirnya gini PK bu jenis itu PK ya PK itu saya kaburkan ke ember ember itu airnya hangat-hangat panas karena suami saya memang betul-betul suka iso lunggo dan memang betul di rumah sudah tidak saya kerja konsentrasi menyembuhkan ambilnya jadi nah esok tak kono buahnya selalu kuanas dulu ya toh terus nyaman saya uki agak buah jorot tapi ini ilmu bu terus itu ambilnya sudah segini lho bu dibersihkan bersih otomatis kan kalau itu alum-alum itu bahasa Indonesia bayu ya so dibersihkan-bersih terus propolis itu diules ules-uliskan terus terus pagi siang suri pak diompe lho pak diompe yang diuliskan diompe alhamdulillah bu nyata bu hanya habis tiga buah bang waras sampai sebarang sembuh ini kan ilmu ya jadi ilmu yang diambil satu ini nyata bu yun sembuh kalau misalkan ada orang temen-temen itu tuh itu loh ya terus yang kedua ya terus yang kedua bu sampai sekarang Alhamdulillah setuju 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 nah itu perwakilan saya Pak Binda ini alat saya saya ilmu ini bu ibu dan saya bu ilmu ini saya sampaikan kepada orang lain Alhamdulillah bu sudah banyak ya sudah banyak Jaya Pura, Ujung Pandang, Jakarta macem-macem sudah banyak nah itu Alhamdulillah minta doanya juga ibu suami saya sembuh terus setelah kan misalkan beda pikis yang gede sama anak-anak heheheheh terus yang kedua bu bilang saya bu pulang ini gak jadul bu, masih tua, masih putu jadi gini-gini juga masih belajar tapi aku mau belajar, belajar, belajar dan belajar jadi gini bu saya, gini-gini tuh gini-gini nah itu jelas Mbak Ivani ini gak mungkin aku, masa itu gue bilang saya, nak seusia Mbak Ivani, gini-gini-gini ibu tapi itu jelancar, nangis usia, gini-gini ibu, gini-gini ini jangan dipilih, gini-gini, jangan dipilih itu mbak ini-ini, ini untuk dua memang ibu-ibu yang baru pemula aku, baru pemula itu memang kita betul-betul menjual produk jangan kita anggap itu, kan gini pada umumnya namanya MLM itu kan gini MLM sepodo itu kan gini anuh susah yung golek-golek uang kecaraan ini ibu merikut orang itu gak gampang lho uang apa yang diwilur sukses nah memang jalan-jalan satu-satunya memang nak dari awal itu namanya kita menjual produk ya yakin kan bawa produk itu lah aku peminang sekarang dicari orang selama saya dua tahun di momen ku gampangannya wong jawa ngomongin, burung pernah diwleh ngomong malah dicari orang lho saya ya saya sudah cari orang, alhamdulillah iya, cari-cari orang iya, cari-cari orang terus bu terus adik saya adik saya kan begitu loh dia ingini-ingini bonusnya nyata nyata yang bekerja itu saya tapi karena saya sudah kehabisan orang jadi moro tuwa kuwade mbak yuku kuwabe itu kan masukkan jaringan iya jadi kalau misalkan ngomong ibu tuh mbak aku kok itu bonus mbak mbak yuku nyata tonton adikku namanya ternyata ternyata peterheng jadi saya tanya orang tuwa kuwade sekuwanya bapakku terus kalau misalkan bapakku norang dikstasera kaya dikstasera pak pak bersu kok tak jumpa campirang duk campirang duk yuk yuk pak mbak yuk nah eduk nah dia kan rasanya ya padahal mereka mereka nggak kerja sih kerja itu aku senggir sendirinya dicari orang akhirnya lah akhirnya akhirnya gini lho gini lho gini lho mbak testimoni protek banyak lho jadi jadi begitu mudah-mudahan cerita saya ini bisa membangkitkan yang belum jadi memang untuk pertama kan jadi memang kalau kita mencari orang susah jadi memang kita betul-betul menjual produk dan kita harus yakin dengan produk ini bagus contohnya bu Joki melabur dengan 900.000 sembuh sampai segaras ya kan kalau operasi 15 juta nyata bu itu murah berarti berarti kan murah toh terus apa namanya saya pernah di meleh nol di meleh nol di meleh nol adikku sendiri bu adikku ini adik di semarang ya itu pak ibu tak suruh ikut gini-gini toh nah seperti mbak Ivani itu kan kalau menjelaskan tuh mencari merekrut orang toh level kita kan berbeda ya bu ya aku di meleh nol adikku mbak mbak ini kok mau lho supah orang kok nggak boleh lho lho sih mbak hahaha 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 kalau jadi dipikirkan kensahaya saya itu seperti boleh lho lho hahaha 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 dan harus keakanku salfit tuh terkenal di kampung bu karena maka orang-orang itu akan gilaima pakku orang kampung itu jauh lebih cepat semuanya daripada lombokan terus tapi racunnya kurang di desa itu masih alam alamnya alamnya terus kedua tidak banyak terpotaminasi makanya dengan saya jadi kita kalau misalkan orang desa ya kita kita ke desa kalau sekarang orang jadi orang kota ya itu terima kasih mudah-mudahan besar jangan terima kasih ya ya